Oke kita akan membahas Manchester City, ini alasan tuh guys Manchester City juara Liga Inggris musim ini, dia adalah pertarung yang paling kuat, dan dia unggulan di Liga Primer Inggris untuk menjuarai musim ini, saya berbicara apa adanya, karena saya bukan Manchester City, saya fans netral, saya akan memberikan alasan yang sebagai analisis bola ya, walaupun ini rival kita disini saya tahu, saya fans apa, oke saya akan membahas Manchester City, secara logika yang pertama adalah tentang jarak poin, 12 poin itu terlalu jauh untuk Primer League yang ketat ya, artinya 12 poin itu bisa saja akan mengalami jarak yang sangat menjauh, karena apa, Primer League adalah Liga terketat ya, dimana tim kedua bisa dikalahkan oleh tim papan tengah, tim papan bawah bisa menang, tim papan tengah bisa oleng, tim papan atas bisa oleng, ataupun di degradasi bisa mengalahkan tim besar ya, jadi 12 poin itu sudah hal yang sangat jauh untuk Liga Inggris ya, bukan lagi Liga Jerman ya, sama juga ya, tapi untuk 12 poin untuk Primer League sudah termasuk jauh, dan untuk aman juara, untuk persentase di atas 50 persen, oke kita lihat dari Manchester City, jadwal-jadwal Manchester City di Primer League ya, saat ini melawan Wolves yang jauh di bawahnya, sedangkan yang paling serius adalah Manchester City versus Manchester United untuk mengukur berapa jarak poinnya ya, ataupun bisa Manchester United bisa berkesempatan mengejar untuk mengurangi poin, kemudian ada Manchester City Southampton, Pulham Manchester City, Everton Manchester City, Leicester versus Manchester City, Manchester City Leeds, Aston Villa Manchester City, dan City Palace, City Chelsea, Newcastle, Brighton, dan Everton. disini, yang cuma melawan tim Big 6, yaitu Manchester United, ada MU, Chelsea, dan sisanya sudah mengalahkan Liverpool dan Arsenal ya, jadi ini saat untuk aman, apalagi sementara Wolves melawan Pulham yang rata-rata di bawah kekuatan dari Manchester City, bisa saja menambah margin goal atau menjaga jarak dari peningkat kedua ya, kecuali dalam Manchester City adalah Big Match, kemudian Manchester City Chelsea, Manchester City Everton, itu yang saya sebut Big Match. disini dari beberapa pelaga terakhir, Manchester City hampir menang ya, di Premier League, kita bahas di Premier League aja ya, Manchester City kalah, mengalahkan WSM 21, mengalahkan Arsenal 01, mengalahkan Everton 13, mengalahkan Tottenham Hotspur 30, mengalahkan Swansea 13, mengalahkan Liverpool 14, mengalahkan Burnley 02, mengalahkan Manchester City 1-0, mengalahkan West Brown 0-5, dan mengalahkan Aston Villa 20, Palace 4-0 1-0, dan menang-menang terus terakhir, draw melawan West Brown, itu pun tahun lalu, dengan skor 1-1 ini menyebabkan Manchester City kontisten ya, dan bisa saja menjadi juara Liga, karena kontisten ini sudah mengalahkan tim-tim besar loh, seperti Arsenal, Manchester City, Liverpool ya, dan beberapa-berapa tim besar, sehingga sudah melawan Big 6, Big besar, 6 besar, sudah aman, dan kita lihat di standing juga, selesai 12 poin, terus kita melihat dari gajor-gajornya penyerangan Manchester City ya, ada Gundogan sudah mencetak 11 goal 1 asid, kemudian Sterling 9 goal, dan Riyad Mahrez, eh Riyad Mahrez, dan Phil Polden yang mencetak-cetak sama dengan 6 goal, dan 4 kali asid, itulah menjadi alasan, kemudian lagi alasan yang selanjutnya adalah squad Manchester City yang sangat lumayan kuat ya, seperti keeper Ederson Morares yang keeper pemberi asid, kemudian ada back-back yang kuat seperti Laporty, Otami Benzin, Kane Walker, Sissingko, kemudian ada gelandang yang lumayan hebat ya, seperti Silva, Bernardo Silva, Gundogan yang sering memberikan asid, dan sangat jangan dilupakan itu Kevin De Bruyne, dan Phil Polden, kemudian ada penyerang Manchester City, yaitu Aguirre, ada Gabel Yesus, Riyad Mahrez, dan Raheem Sterling yang siap saja menggoyak-goyak gawang dari tim-tim Premier League, dan untuk menjuarai Premier League musim ini, dan sedangkan facit manager yang sudah terkenal, Pep Guardiola yang sudah memenangkan beberapa trophy untuk Manchester City, tetapi tidak bisa menjuarai Liga Champion bersama City, dan ini menjadi sekuat dari Manchester City untuk menjerku Premier League yang gagal didapatkan musim lalu, Apalagi di transfer hari ini, Manchester City banyak mengalami penjualan pemain, dan mendapatkannya meminjam Gigo Rosa, dan Robert Patrick di sini, tapi kita melihat dari result Manchester City terakhir, menurut WSM, inilah skuadnya yaitu, seperti, inilah skuad, kemungkinan skuad calon juara, ada Mahrez di depan dengan Aguiru, ada Torres, kemudian ada Gundogan, Fernandino, De Bruyne, K. Walker, Stone, Dias, dan Ziegenku, sedangkan penjaga kawang ada Ederson dengan formasi 433 yang berbahaya, dan ini membuat alasan dari Manchester City bisa menjuari Liga ya, dengan ada beberapa pengganti-pengganti yang hebat ya, di cadangan aja sudah hebat seperti, Paul Jason, Paul Gravel Jesus, Otomi Mendy, Sterling, dan Benalto Silva, yang Laforte ini menjadi sekuah tantangan untuk Manchester City untuk mencari pemilik, oke tapi, ya namanya Premier League, Manchester City kan juga main di AP, di APL, di Champions League, mungkin saja ada laga-laga yang membuat Manchester City kecapean atau kecolongan ya, kita sebagainya, ini hanya prediksi dan, namanya juga prediksi kan, ini Premier League juga, kita tunggu hasilnya siapa kejuara, ada Manchester City, MU, dan Leicester, telah perebutan dari juara tersebut, apalagi Leicester, Baruqa, Alano, Arsenal, tersebut semelala, Terima kasih, Terima kasih.